Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam Pemirsa mengikuti pembekalan akhir oleh Kementerian Agama Kota Sukabumi di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi sebanyak 278 calon jemaah haji tersebut akan diberangkatkan pada tanggal 16 Juli mendatang Penempatan jemaah haji yang diperlakukan pemerintah dengan sistem zonasi sangat menguntungkan dan memudahkan pengawasan serta komunikasi bagi jemaah haji asal Indonesia, khususnya Jawa Barat Sebanyak 278 calon jemaah haji asal Sukabumi dinyatakan sehat dan siap untuk diberangkatkan pada 16 Juli mendatang yang akan dilepas wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi Dalam pembekalan akhir di Gedung Pusat Kajian Islam calon jemaah haji dihimbau tidak membawa barang atau makanan yang berlebihan Namun lebih kepada persiapan untuk menjaga fisik selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Tahun ini keberangkatan ratusan calon jemaah haji dengan sistem zonasi akan sangat menguntungkan karena memudahkan pengawasan serta komunikasi dengan penempatan sesuai dengan daerah asal masing-masing Calon jemaah haji asal Sukabumi tergabung dalam Kloter 37 akan dikonsentrasikan di Misvalah bersama jemaah sejauh Barat Selain itu untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah haji pemerintah juga akan menyediakan makanan khas Jawa Barat termasuk semua petugas dan pelayan yang melayani para jemaah berasal dari daerah Jawa Barat Budi Setiawan, Bandung TV